Intro Halo Mitra Business, site ini saya berada di Driving Rang NKV Hotel La Bersa. Pengen tahu apakah pemain golf ini mahal atau bagaimana? Yuk kita kepoin di dalam. Ini peralatan yang mahal kepoin di sini. Ya, sama-sama pak. Gimana pak? Saya ingin tahu pak, ingin coba dry sini di Lantara saya ini. Bapak bisa madu kita? Mari kita ke tempat pemukulan. Boleh, boleh. Ya di sini, sebelah sini ini garfet. Untuk pemukulannya. Ini peralatan yang mahal kelarunnya pak ya. Ini apakah di sini ada disewakan atau bagaimana Pak? Kalau di sini ada disewakan. Mereka punya pribadi ya? Iya, laterotasi bahwa sendiri. Kencuali tidak bawa stick, baru bisa ada empat stick. Stigma di masyarakat kan permainan golf ini kan terkesan mahal ya Pak ya. Apakah benar-benar mahal atau bagaimana sih Pak? Sebenarnya golf itu relatif. Bisa mahal, bisa murah. Bisa bantung kitanya. Cuman kalau kita ngambil yang mahal, ya mahal. Tapi kalau murah, ya murah. Nah ini standar murah seperti apa? Biar mitra bisnis kita tahu nih, misalnya hitungan per jamnya. Atau bagaimana? Bisa Bapak jelasin. Kalau di labirsa driving, itu per satu keranjangnya itu 100 bola coba 10 ribu. Nah itu keranjangnya Pak ya? Itu keranjangnya 100 bola ya? 100 ribu? 100 ribu? Ya. 100 ribu? 100 ribu, 100 bola ya Pak. Lumayan juga Pak ya. Jadi kalau kita tidak bawa stick, rental stick 300 ribu. Sekali main ya, pokoknya rental stick itu 300 ribu sekali main Pak ya? Tapi kalau kita tidak bawa stick, tapi kalau bawa stick sih yang dibilang mahal itu nggak dari awalnya. Jadi awalnya aja. Berapa sih Pak untuk biaya pendaftaran atau bagaimana? Kalau member? Kalau member kita tidak agak. Maksudnya biaya untuk untung-untung. Menyiapkan inilah ya, alat-alat untuk bermain golf ini ya. Stick ini lah yang pasti mahal ya. Tapi kalau untuk driving di labirsa ini cuma 100 ribu loh mitra bisnis. Biasanya 100 ribu. 40 ribu. Oh sorry, 40 ribu untuk 100 bola ya. Satu keranjang, 40 ribu loh. Berarti kan lumayan murah. Jadi cuma image-nya aja ya Pak ya. Kamu mau nyanyi ya? Modal. Ya, modal awal listriknya aja ya Pak. Modal awal ini kamu di stick dulu ya. Tapi kalau untuk di rental gimana Pak? Berarti penyediaan rental ada nggak? Ada. Itu berapa hitamnya tadi? 300 ribu sampai selesai. 300 ribu mitra bisnis. Rasanya kita dari kiri nih mitra bisnis. Oke. Oke. Lalu bisa pandu saya. Ini pemilihan sticknya seperti apa nih Pak? Ini nomor. Ini semua nomor. Harga 1, 3, 5, terus iron set. Itu adalah untuk jarak. Untuk jarak semua. Jadi. Kalau jarak untuk bagi pemula bagaimana Pak? Untuk pemula kita coba Pak. Kita coba 7 air. Iya. Nah ini cara pegangnya begini Pak ya. Iya. Oke terus. Linking kanan. Linking kanan. Letakkan di sini. Di sini. Baru dunggang pinggang. Di kait, di kait, di kait. Oh di kait. Nah ini. Oke di kait ya. Yang kedua. Yang ketiga. Pegangan bisball. Pegangan bisball ya. Lepas semua. Ini aja. Cuman ini banyak kelemahannya. Kenapa? Lemahannya berapa? Kalau kita berkeringat licin bisa lupa. Oh gitu. Jadi yang lebih. Dua tadi ya. Dua tadi ya. Dua tadi ya. Baik. Supaya mana itu silahkan. Aku bisa sayangin. Wah ternyata lumayan mudah. 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 Mudah juga sih. Lumayan. Untuk pemula ya. Walaupun ini saya sempat berkeringat nih. Mitra bisnis. Tapi ternyata. Olahraga ini. Cenderung konsentrasinya nih di. Ini Pak ya. Kaki ya. Tumpuan kaki dan. Kekuatan tangan ya Pak ya. Ya. Swing. Swing. Begitu Mitra bisnis. Nah Mitra bisnis. Episode di Labar Salon kali ini. Dapat anda saksikan di channel UB TV di seluruh Indonesia. Dan di platform digital. Tunggu saya di sana ya. Selam begin. Selamat datang sampai cekal sama Jaya Kim. Tunggu saya. Selamat datang sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya sweet now. Selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya. Camas begin. rahim sammen precisar.